KAPAK PRAHMAGA KAPAK PRAHMAGA selalu mengutamakan berlatih reality based Jadi sebisa mungkin berlatih mendekati apa yang ada di jalan Setelah saya latihan KAPAK PRAHMAGA yang saya rasakan adalah Selain badannya jadi semakin sehat Dengan adanya KAPAK PRAHMAGA kita merasa lebih aman Dan badan kita semakin sehat Jadi kalau mau mencoba harus cobain Oke Jadi sekarang ada self defense baru namanya adalah KRAHMAGA Dan langsung aja kita tanyain sama trainernya Hai Mas David, apa kabar? KRAHMAGA sebenernya apaan sih Mas? Aku baru denger deh KAPAK PRAHMAGA itu bela diri modern Yang lebih mengutamakan biomekanik tubuh Jadi gak perlu menghafal Jadi semua teknik itu bener-bener secara natural Paham apa biomekanik tubuh kita Untuk dipelajari secepat mungkin Jadi gak perlu bertahun-tahun Tapi sebenernya ini buat cowok atau buat cewek? Semua Semuanya ya Cowok, cewek Even yang masih yang cacat mohon maaf gitu In wheelchair mereka bisa Bisa juga Sebenernya asalnya dari mana? Dari negara asalnya dari Timur Tengah Dari Timur Tengah Namanya KRAHMAGA Mungkin Mas David bisa dicontohin diapa? Dicontohin gak sih? Biar pernah ngomong di rumah bisa tau Maksudnya dalam pertanyaan tuh Gerakan-gerakan KRAHMAGA itu seperti apa? Oke Mesti ini? Butuh ada Oh Niki itu lawannya Oh enggak Charlie dong Charlie aja Charlie dong Ini paling Charlie ini gak bisa diem dari tadi ya Ganti gak ya Mas Mbak Vivi juga Juga pernah sempet berlatih KRAHMAGA Mungkin bisa dicontohin Kalau kita lihat dulu Charlie harus jaga diri Silahkan Ngadep sini Oke Biasanya Sini aku pegangin Biasanya pada saat banyak dicekek lah Dari depan Misalkan dicekek dari depan Misalkan dicekek seperti ini Oke Yang paling utama pada saat dia mau melakukan safe defense adalah no eye contact Ketika ada eye contact saya bisa tau bahwa korban saya dia takut dia berani atau dia mau bergerak Saya bisa tau Kalau saya malah mikirnya bukan? Oh enggak enggak Gimana? Jadi dia harus no eye contact dengan saya Apa yang dia lihat hanya torso saya Yang tangannya langsung di atas Jadi Menunjukkan bahwa dia inferior di depan kita Pada saat dicekek Ma'am Dia lihat tangannya langsung di atas Langsung di atas Langsung Pointnya langsung Adam Apple Atau bola mata atau kemaluan Oke Coba-coba Cheryl Tadi udah lihat kan sekarang kamu Oh my god Oh my god Cece Oke Oh my god What's up Yang begini Di setiap tahun tataran nih Ready? Ada di dalam pribadi nih Enggak enggak Ini kan melindungi diri Yang lain kan udah ada yang melindungi saya Benar 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 Mungkin bisa diajarin Mas David Oke Kalungnya coba kalungnya mengsong tuh mengsong Jarin mas Mana ada sih orang mau dipukul kalungnya kalungnya Jadi besar dicekek Tangan langsung di atas No eye contact Tangan di atas Bunuh aku bunuh Coba gimana mas Coba Benar Oke Pada saat saya melakukan dicekek Tangan langsung di luar Oh di luar Biasanya Kalau di dalam Ketrep Saya begini di pekel Nah No eye contact Ihh Langsung Tangan didorong Tapi didorong Mas Ditenggorokan Dicolong mata Atau Oh didorong Coba kalau aku Kalau aku Coba-coba Ceritanya Kak Barley yang jahatnya ya Enggak-enggak dong Aku yang jahat dong Tapi kan Samuel Kita pernah tahu kan Samuel pernah senetronnya berantem-berantem Mungkin Samuel bisa tunjukin keahliannya menjadi harimau Ya Kak Barley tendangin Jadi waktu yang latihan yang buat di sinetron bela diri itu kebetulan namanya Silek Harimau Jadi itu emang dari daerah Sumatra dan ya jurusnya juga berbeda Cuman intinya ya bela diri dan kita pengguna Tapi pasti kan ada self defense nya juga kan Ada Coba mas Ya beda sih caranya kalau sama ini Pokoknya harus aja Ini kita lu jual Ya masalah jeb kanan kiri aja Oke Boleh mohon mata? Boleh 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 Sini-sini saya bantu Misalkan saya melakukan pukul 1 2 Nah kan misal di Silek coba Ini jeb silahkan kiri Mesti gini Terus Terus self defense nya gimana? Kalau ada orang gerakan kayak gitu akan ngapain? Kalau misalkan dari sisi kita Misalkan dia udah Saya pukul Kita langsung belakang Saya langsung pegang gitu Oh iya beti di grup ini digatauin Oh Saya pastikan Buka dia dulu Ada di bawah Oh oke Nih kita ada yang beneran bisa loh Ivan Ivan coba Ivan Ivan kan guru Muay Thai ya Iya Oh iya guru Muay Thai Buruk dia lawan yang lu Tramanya lawan Muay Thai Oke Beda-beda banget Coba langsung aja Gak tau nih Gak tau nih Saya Terselah Misalkan sayang 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 pas Rade Sayang pas Rade Mas yang lakukan Mas yang lakukan Ikut aja Oh misalnya apa? Saya mau elbow Oke Oke Pada saat di elbow Kalau di kita Pada saat dia melakukan counter sebisa mungkin Counter kita gak hanya defense tapi udah bentuknya offense Jadi pada saat dia melakukan pergerakan defense serangan offense Kita udah Mas melakukan serangan Kita namakan namanya Rhinosaurus Burst Jadi seperti badak maju ke depan Elbow nya langsung masuk ke mukanya dia Lalu kita elbow Oh oke Kamu belajar dirumah ya sayang Defense kita itu offense kita Jadi defense is an offense Masa saya seperti itu Oke tapi tangan sekali lagi rumbuannya sedang Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk belajar Krav Maga ini sangat gampang Karena gerakannya itu simple-simple Dan kita lebih ditujukan ke reflect badan kita Bukan cuma Oh kita harus hafal tekniknya begini-gini Enggak juga Karena selama belajar ini Kita bener-bener Oh kekuatan tubuh kita ditambah dilatih terus Juga Yang penting reflect kita Saat kita Oh lagi kejadian ini nih Kita kan gak Bisa tiba-tiba Harus teknik ini Mikir dulu Iya 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 Terus proses latihannya biasanya berapa lama? Latihan berapa lama? Latihan berapa lama? Saya udah latihan 2 tahun Dan kita itu seminggu bisa latihan 1-2 kali Oh Itu selama 2 tahun pernah ada pengalaman di jalan gak? Oh iya pernah dipraktekin Pasti ada Oh iya kayak gimana contohnya Saya sih kemarin itu kejadiannya simple Cuma saya lagi pegang dompet Salah saya sih karena agak lengah Saya pegang dompet di depan Tiba-tiba dari belakang ada yang tarik Terus? Dan saya reflect down Oh langsung hajar muka ya Wah Untungnya gak kenapa muka dia juga Dia cuma menghindar dia langsung lari gitu Saya kalo wanita kan biasanya refleks ada dompet diambil Oh paling paling Gak coba Misalnya gini Coba Vivi maju ke depan Vivi maju ke depan Lalu kenapa saya lagi? Maling Lo jadi malingnya Cari cepetnya Oh takut diri bro diginiin bro Gak usah pake ngomong Ibaratnya cari ini dompet ya misalnya Dompet kamu pegang Cintanya kamu dari jalan 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 Wah ada dompet tuh Wah ada dompet nih Gak kena Gak kena Dia gak bener sama trainernya coba Oke Kalau sama trainernya di lawan itu Ini yang bener ya Yang benernya Lagi jalan Jadi gak usah terburu-buru Tapi gerakan kasih liat sama penonton juga di rumah Bahwa apa yang mesti diawali Dan langsung ke belakangnya seperti apa Gitu Oke Kenain aja Vivi kenain aja Misalnya dompet nih misalnya Oke Bang Terus udah gitu aja Bapak Langsung bisa gitu Langsung kabur Mungkin gak kalau ditendang gitu Sebisa mungkin kita gak pernah memperpanjang Apa yang namanya perkelahian Itu hanya sport kombatif kayak di ring segala macam Tapi pasti kaget dong Kalau misalnya orang yang mau ambil dompet itu Pasti dia kan Pertama kamu reflect Gitu kan Yang mau ambil dompet pasti kaget Terus dia gak Kalau tiba-tiba ngelawan balik Lari gak pasti Yang kita utamakan Yang kita utamakan itu Lari For survive Itu aja Pada saat melakukan defense Yang ada di kepikiran dia Bukan untuk berkelahian lama Tapi Yang penting Dia selamat survive Itu aja Oke Dia keluar pergi kabur Pada intinya adalah Setelah kita self defense Kita langsung-langsung Cepat-cepat lari Gitu Oh Jangan memperpanjang perkelahian Intinya ya Gak boleh Silahkan duduk lagi Mas David Oke tepuk tangannya buat David & Vivi Buat bintang tamu yang disini Ada gak pengalaman-pengalaman seperti itu yang membutuhkan self defense Valley tuh Valley Valley pernah Valley pernah Tapi gak yang gitu banget sih Jadi beberapa hari lalu Mobil Mario abis dibobol gitu Cuma memang mobilnya gak rusak Dia kayak kunci mobil Apanya sih Buat handle Gini tuh dicongkel gitu Jadi barang-barang kita hilang gitu Cuma kan Kita takut aja Kalo tiba-tiba orang itu ada di dalam mobil Terus tiba-tiba pas udah jalan kita disuruh turun Mobilnya dibawa kan Kita juga gak bisa apa-apa kan Atau mungkin dicekek dari belakang Itu gak bisa Jadi kalo misalnya berantem kan Kayaknya bisa lebih membela diri gitu Ngomong-ngomong si Steffi pernah loh ada kejadian ini beneran Jadi waktu itu ada satpam yang lagi Ya kita gak usah sebut siapa lah Pokoknya di Bandung Satpamnya Jadi kan biasa cewek tuh kalo pulang malem-malem lewat Masih kayak sweet-sweet Amoy-moy Gitu kan Ya kan Nah si Steffi Steffi Biasa cewek kenapa sering dilecehkan Jadinya karena Karena disweet-sweetin Tapi ceweknya tetep jalan-jalan cantik aja Kalo Steffi beda Sweet-sweet Bapak satpamnya sweet-sweet Steffi lagi lewat Dia bukannya malah lari atau apa Dia cari Ada apa ya Ada batu besar Apa lo Itu Steffi loh Oh iya Itu self-defense juga Bisa-bisa memalukan saya Itu gak mempermalukan Justru keren banget Jadi biar semua cowok itu gak Gak meleceh Menganggap rendah wanita gitu Bener banget Itu dia Jadi gak boleh meleceh Bener gak? Bener gak? Nah mungkin terakhir Mas David Tips-tips untuk mengikuti Krav Maga ini apa? Gak banyak tips ya Gak banyak tips gak harus Harus dia punya background Bela diri apa Gak harus ya Gak harus Gak bisa apa-apa pun gak bisa Gak punya background pun Bisa Kita bisa mulai Itu semuanya Kita semua belajar dari awal Kita belajar Metodenya itu segitiga Kayak segitiga kanan dengan hand to hand combat Tangan kosong Segitiga sisi kiri Arm combat kita belajar menggunakan senjata api Senjata tajam Selalu Yang paling bawah Itu body conditioning Fisik Jadi semakin Bagus fisik kita Bukan muscle Maskular gak gede gitu Nah itu dia Infit Semakin kita fit Kita pun semakin pede Berarti aku kalo latihan bisa aku kurus dong? Oh ya beda Infit dan latihan harus ada treatment apa nih Mas David? Kita biasa kalo latihan memang Utama pada saat awal kita melakukan body conditioning Ini misi kita latihan ada yang Kita di kapa praf maga kita namakan Tactical fitness Hmm Jadi gak perlu alat Dumble atau apa Kita hanya butuh Dua kali tiga Itu udah Itu udah Habis keringat Cukup Oke Kita bilang itu tactical fitness Tech fit kita bilang Oke Oke Jadi penting banget ya self event itu ke Berlin Betul Dan kalo misalkan ada yang mau coba kraf maga Langsung hubungin aja Mas David Betul Dan pasti ini juga ada conclusinya Dan pasti ada dari semua ini dari Hasil dari pada kraf maga ini Adalah bahwa yang tadi disebutkan oleh Mas David sendiri Adalah kita self event Yang pasti kita gak boleh berkelahi Berkepanjangan gitu kan Sebenernya adalah self event untuk reflect pertama kali Dan langsung lari gitu kan Untuk tidak Supaya tidak terjadi apa-apa sebenernya Iya Terima kasih Mas David Terima kasih Vivi Terima kasih Vivi Dan sekarang kita punya video untuk Self-Defence juga dari Girls Night Out Ya Baiklah pemirsa Girls Night Out Balik lagi sama kita berdua Si cantik dari duo Kayangan Yang manis manja Manisnya semanis madu Dan kita sekarang akan membahas seputar kejahatan Kejahatan itu bisa terjadi Dimana saja dan juga kapan saja Ya betul sekali Maya Dan buat pemirsa di rumah kita akan memberikan tips Untuk mencegah kejahatan Terutama untuk wanita Ini dia tipsnya Eh Neng Mana Duduk Duduk Aduh Neng Bagus ditasnya nih Duitnya kayaknya banyak tuh Di copet itu gak kenal waktu dan tempat Jadi kalo kamu lagi lewat jalan yang sepi Tiba-tiba ada yang mau nodong Kamu curhat aja cerita sedih Mulai dari udah gak punya ayah Gak bisa merasakan kasih sayang dari sosok ayah Jangan bang Aku udah gak punya ayah kok bang Jangan digituin Aku hanya memanggirmu Ayah May kan kemarin bukan gini Nangis aja yang kenceng Sampai dia iba Dan malah kasih kamu uang Jangan lupa pasang muka nanar menatap ke atas ya Ada nih Kurang Bang Yaudah ya segitu doang Kurang Bang Gak ada lagi neng Kurang ini Bang Gak ada Gak ada uang lagi Mbak Dekin taksi kurang Iya Apakah jalan kaki menekin taksi Gak ada Gak ada uang lagi Makasih ya Bang Yaudah ya Bang Gak jatuh ya Bang Gak jatuh ya Bang Hidupku Jangan lupa Setiap kali ku melihatmu Mengapa berganti baca yang tak tentu Kali ini kucoba untuk beraikan diri Mencoba bungkaftan perasaan yang ada di hati Pilihlah aku jadi pacarmu Yang pasti setia menemanimu Jangan kau salah diri yang lain Yang lain perlu tentu setia Jadi pilihlah aku Kali ini kucoba untuk beraikan diri Mencoba bungkaftan perasaan yang ada di hati Pilihlah aku jadi pacarmu Yang pasti setia menemanimu Jangan kau salah diri yang lain Yang lain belum tentu Pilihlah aku jadi pacarmu Yang pasti setia menemanimu Jangan kau salah diri yang lain Yang lain belum tentu Setia menemukan diri yang lain Pilihlah aku Pilihlah aku Pilihlah aku Pilihlah aku Pilihlah aku Pilihlah aku Pilihlah aku